Hai kanan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya lagi Samudin di Karis Majal tentunya Kali ini saya mau kasih info yang sangat menarik Dan saya rasa ini daging bro Sebab ini akan cocok buat teman-teman Yang ingin mengupdate kapasitas storage Entah di perangkat PC Ataupun komputer mau di perangkat laptop Ya intinya saya mau membahas tentang SSD Dan tips supaya kalian kalau beli SSD Bisa mendapatkan informasi harga yang paling murah Terus kalian bisa mendapatkan kapasitas yang paling gede Dan yang terakhir Kalian bisa mendapatkan SSD dengan speed yang paling kencang Tentunya yang kompatibel dengan perangkat kalian Ya insya Allah informasi ini saya yakin akan bisa sangat bermanfaat Terus jangka panjang juga Tapi anyway sebelum saya membahas panjang kali tentang SSD Saya mau kasih informasi dasarnya dulu bro Bahwa SSD ini fungsinya adalah sebagai alat penyimpanan data Yang ada di perangkat komputer ataupun laptop kita Tapi yang kita bahas Ini lebih spesifik saya membahas yang jenisnya M2 NVMe Yang modelnya tipis seperti memori Cuma colokannya disamping Bukan yang versi SATA yang modelnya kotak kayak harddisk Nah saya pakai dulu bro Biar nanti tidak meluber kemana-mana Oke bro dari situ Saya mau ngebahas bahwa SSD yang jenisnya NVMe Ini kan dia ada 2 macam bro Ada yang jenis PCIe NVMe generasi ketiga Ada juga yang generasi keempat Nah di packagingnya itu pasti ada informasi bro Bahwa SSD yang kalian beli itu dia colokannya atau tulis-tulisannya itu Kita mengertinya kayak gimana sih bro Ini saya kasih tips aja buat kalian paling gampangnya gini Kalau kalian membaca PCIe 4.0 ataupun PCIe 3.0 Berarti itu adalah colokan soket yang nantinya akan support di SSD yang kalian beli Nah misalkan contohnya Samsung ini bro Dia kan tulisannya 980 Pro Yang bawahnya adalah PCIe 4.0 NVMe M2 SSD Berarti SSD ini memiliki soket PCIe garasi keempat Tapi kadang juga ada yang bikin bang juga Misalkan kalian mau beli yang garasi ketiga itu membacanya gimana mas Ini saya kasih contoh juga Kalau kalian melihat merek Lexar Tipe NM620 di bagian atas Ini kan ada tulisan M2 2280 Kalau 2280 adalah ukuran panjang SSD nya Terus ada tulisan lagi PCIe gen 3x4 NVMe SSD Nah dari sini pastinya ada yang agak bingung bro Gen 3x4 ini yang dibaca di mana Tipsnya kalian lihat aja tulisan yang 3 di depan Jangan memperdulikan yang bagian x4 di belakangnya Sebab kalau kalian melihat di merek-merek yang lain Contohnya PNY Dia juga termasuk jenis genasi keempat Tapi ada tulisan gen 4x4 Tapi ada di beberapa merek yang lain Contohnya Samsung Dia tidak dikasih tulisan x4 sama sekali Nah ini biar gak bingung Kalian lihat aja patokan tulisan gen 4 atau gen 3 di bagian depannya Kenapa kok saya kasih notice disini Sebab nantinya ini akan sangat berkorelasi dengan perangkat yang kalian miliki Entah di laptop ataupun motherboard PC Kalau jenis SSD nya ini gak kalian perhatikan Itu akan ngefek sekali sama kecepatan data transfer Dari SSD yang kalian beli Itulah cara untuk membaca yang ada di packaging dari perangkat SSD yang kalian beli Tapi kalau untuk membaca soket yang ada di perangkat kalian Itu caranya beda juga bro Entah itu di soket laptop ataupun di soket PC Caranya kadang beda-beda Cara paling gampang kalau kita beli kan bisanya di perangkat PC itu di motherboard Ada manual bukunya dan itu kelihatan SSD nya generasi keberapa Dan kalian akan bisa dengan jelas Tapi kadang kalau udah kalian mau upgrade Biasanya kan kardusnya hilang Atau mungkin kalau kalian punya perangkat laptop juga sama bro Saya punya laptop merek Lenovo, Acer, Asus dan lain-lain Cara menentukan bahwa PCI atau colokan soketnya gen 3 atau gen 4 Itu gimana mas? Caranya itu ada 3 cara sih sebenarnya Tapi saya yang paling valid itu cuma satu cara yang sering saya lakukan Ketika saya lagi review Cara yang paling valid adalah dengan kita mengecat di website transmisinya Contohnya kalau di Lenovo itu biasanya kita ngecek di website PSREF Yang dimana kalau kita mau cari semua informasi tentang perangkat Lenovo Semuanya tersedia di sana Mulai dari spesifikasi detail, colokan hingga TDPVK semuanya ada Di Asus juga sama tapi websitenya biasanya itu agak kurang spesifik Tidak kayak Lenovo Tapi kalian masih bisa menyortir sesuai jenis laptop yang kalian miliki Dengan tipe yang benar-benar sama Terus untuk yang kedua kalian bisa menggunakan cara menggunakan software AIDA64 Tapi kalau saya rasa untuk menentukan colokannya gen 3 atau gen 4 Ini kayak kurang cocok Ini saya baca dari beberapa artikel Dan dia juga tidak Apa istilahnya? Tidak ngasih informasi yang detail Ini colokannya memang bisa ditentukan dari software AIDA64 ini untuk gen 3 atau gen 4 Terus yang ketiga kalian bisa menentukan soket kalian dari informasi para reviewer-reviewer yang sudah ada Yang kebetulan lagi nge-review perangkat yang kalian miliki Entah di perangkat laptop atau PC Itu kan akan lebih mudah kalian untuk mengetahui Wah ternyata laptop saya menggunakan SSD colokannya yang PCI gerasi ke-3 ataupun yang gerasi ke-4 Nah dari informasi soket tadi Sebenarnya kalau kita melihat secara kompatibiliti Antara colokan gen 3 atau gen 4 itu dia sama bro Soketnya sama Cuman efek sampingnya Kalau misalkan kalian memiliki colokan gen 3 Soket PCI-nya gen 3 Tapi teman-teman beli soket PCI gerasi ke-4 Itu permasalahnya adalah Dia tidak bisa terbaca secara maksimal Untuk kecepatan baca dan tulis yang ada di SSD ini Jadi misalkan teman-teman beli yang SSD Samsung ini Yang kecepatannya dia read speednya mencapai 7000 MB per second Kalau kalian menggunakan perangkat kalian Tapi soketnya itu bisa gerasi ke-3 Mentoknya itu cuman akan terbaca di angka 3500 MB per second Tapi ada yang benar disini bro Karena kita disini juga mencoba di berbagai merek laptop Ada 6 macem dan 2 segmen laptop Ini ternyata ada juga loh bro ya Soket gen 3 yang bisa memunculkan angka maksimal dari SSD game ke-4 Padahal soketnya gen 3 Makanya kali ini kita akan membagi 2 segmen data Untuk pengetesan dari semua SSD yang sudah saya sediakan disini Biar nanti data ini bisa membantu kalian Oh ternyata laptop saya ini bisa loh Yang baca gen 4 meskipun soketnya gen 3 Ataupun bahkan oh ternyata ini gak bisa bro Gak semua laptop bisa seperti ini Makanya yang pertama saya bagi di data untuk laptop Yang model-model biasa dan bukan termasuk gaming Nah untuk yang berikutnya adalah segmen gamingnya Kalian bisa melihat data seperti ini kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah bro gimana kelihatan kan perbedaan antara soket PCI grassy ke-3 dan juga soket generasi ke-4 Dari kedua buah contoh laptop yang termasuk umum tadi Saya kan menggunakan merk Lenovo sama Asus Untuk ngetes yang memiliki soket berbeda Yaitu soket Gen 3 dan Gen 4 Terus pas kita tes itu kita bolak-balik SSDnya Dan kita tolak ukur penilainya itu ada 4 bro Mulai dari kecepatan data transfer Yang kedua kecepatan bootingnya Terus yang ketiga itu kecepatan baca dan tulis Kalau dites sama software Grysardismat Dan yang keempat adalah tentang pengetesan loading game yang akan kalian gunakan Dari data ini terlihat memang itu ya umum yang mungkin akan bisa dibuat patokan Ketika kalian soket laptopnya itu Gen 3 Sebaiknya kalau kalian beli SSD ya pakai Gen 3 juga Kalau beli yang Gen 4 nanti sayang Kebacanya itu nggak akan bisa maksimal Cuman ini hasilnya akan beda bro Kalau laptop yang kalian miliki Itu udah termasuk di laptop gaming Kalian percaya? Kalian bisa lihat seperti ini datanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kan bro, gimana bro? Agak bingung bro saya Awalnya itu saya mengira bahwa model laptop biasa sama laptop gaming Kalau dites Entah itu soket Gen 3, Gen 4 Ya pasti memiliki sifat yang sama dengan kecepatan Ya kurang lebih ya sama-sama kayak gitu lah bro Tapi nyatanya Data yang ada di lapangan itu berbeda bro Ada di beberapa merk laptop gaming Kalau kita tes Seperti yang data udah kalian lihat Dia itu meskipun colokan soketnya Gen 3 Tapi begitu kita kasih SSD yang Gen 4 Dia itu speednya bisa maksimal bro Nah, karena saya sebenernya gak yakin Awalnya cuma ngetes 2 laptop yang gaming Saya tambah jadi 2 Jadi totalnya 4 Untuk memastikan bahwa Ini memang bener gak ya? Kalau laptop gaming itu semuanya Pasti ya colokannya Gen 3 Bisa maksimal Saya coba-coba-coba-coba Eh, ternyata memang gak semuanya bisa kayak gitu Jadi ini kembali lagi sama Manufaktur atau merek-merek Dan tipe yang laptop dibuat sama perusahaan Ataupun pabriknya Saya gak bisa bilang Semua laptop yang soketnya Gen 3 Itu akan memiliki speed maksimal Ketika dipakai yang Gen 4 Untuk desain laptop gaming Ada yang bisa, ada yang gak Nah, kalau ada yang bisa Itu mungkin rezeki kalian Tapi kalau ada yang gak bisa Ya tetap poinnya saran saya kayak gini bro Kalau kalian milih SSD Itu disesuaikan sama colokan soket PCI-nya Biar nanti kecepatannya benar-benar maksimal Dan dari beberapa merek yang sudah saya coba disini Mulai dari Samsung, Lexa Terus ada PNY Terus punyanya Adata Ini pas kita coba juga memiliki hal yang sama Tapi poinnya Harga SSD udah sangat murah Kalau kalian mau beli Sebaiknya mengetahui Poin penting tentang colokan tadi Biar nanti bisa keluar maksimal Kecepatan dari SSD yang udah kalian beli Yaudah mungkin cukup sekian Terima kasih Sedikit informasi Yang menurut saya ini sangat penting diperhatikan Yang poinnya adalah Kalau soketnya Gen 3 Belilah Gen 3 Biar kalian tidak kecewa Kalau soketnya Gen 3 Beli Gen 4 Terus berharap speednya tinggi Itu tidak akan terjadi Memang sih serisinya sekarang Nggak begitu banyak Tapi nggak ada salahnya Kalau kalian bisa tahu ilmu sedikit seperti ini Bisa lebih menyelamatkan budget kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Dan salam josh Semoga bermanfaat kawan Okei? Sampai jumpa di video selanjutnya Okei? Sampai jumpa di video selanjutnya